Intro Dari sekian banyak olahan kuliner berbahan daging bebek, sepertinya nama makanan yang satu ini selalu dianggap yang paling enak dan mahal, bebek packing. Dengan warna merah merona, bebek packing memang punya tampilan paling mencolok dibanding sajian bebek lainnya. Biasa disajikan dengan nasi hainan, acar bawang, lalu disiram dengan salas kacang hoisin, bebek packing memang tampak sangat menggiurkan. Ketika tiba di mulut, daging yang terasa lembut benar-benar menjadi primadona, selain kulit luarnya yang garing dan gurih. Bahkan, godan bebek packing sudah dimulai ketika kita masuk ke dalam rumah makan. Dengan tampilan unik yang diganteng berjajar. Kalau pas digigit itu dia kayak berasa banget jusinya, terus kayak lemak-lemaknya keluar, itu bikin aku yang suka banget sama bebek packing. Soal rasa pasti itu udah enak banget. Dan tekstur dagingnya sangat empuk. Sebenarnya, jika dilihat lebih detail, olahan bebek packing ini mirip seperti bebek panggang. Hanya saja, cara dan teknik memasaknya memang tidak biasa dilakukan di Indonesia. Meski dulu bebek packing panggang punya harga yang fantastis, kreativitas pelaku kuliner Nusantara mampu membuat sajian ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Ya, banyak pengusaha kuliner yang menawarkan menu bebek packing dengan harga ekonomis alias murah meriah. Salah satunya adalah kedai packing Duck Lovers yang sudah eksis sejak 2019 di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Menurut Hasbi, selaku juru masak ada dua elemen penting yang menjadi penentu keberhasilan membuat bebek packing ala Tiongkok, yaitu pemilihan bahan baku dan teknik memasak. Hasbi mengaku memilih jenis bebek packing lokal yang harganya jauh lebih murah, tetapi kualitas dagingnya tak kalah dengan bebek packing impor asli Cina. Kita ambilnya dari Jawa Tengah, kita sudah ada yang display-nya langsung ke sini, karena kalau bebek packing kan ukurannya harus kayak 2,5 kg semuanya, enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Sedangkan untuk teknik memasaknya, Hasbi menyebut sebenarnya tidaklah serumit yang dibayangkan. Penting harus dilakukan sesuai urutan dari resep aslinya. Pertama, daging bebek harus dicuci sampai benar-benar bersih. Tidak hanya bulu dan kotorannya saja, tetapi juga harus dibuang bagian kaki, sayap, dan semua jeroannya. Karena pada bagian inilah yang biasanya memunculkan aroma amis dan kerenut pada daging bebek. Kayaknya semua bebek packing enggak pakai jeroan juga. Terus dikeluarin kayak jeroannya, soalnya kan kalau lemak identiknya dengan boh amis. Terus, jadi kita marinasi semua. Setelah itu, daging bebek dilumuri dengan kecap asin, terutama pada bagian perut dalamnya. Tak hanya bisa memberikan cita rasa pada daging, cara ini juga ampun untuk menetralisir bau amis. Sebenarnya kecap asin sangat penting, kalau misalnya kita di amun kayak bebek packing ya. Kalau diganti kecap manis kayaknya enggak bisa. Supaya kayak boh amisnya hilang pakai kecap asin itu. Proses selanjutnya terbilang unik dan tak ditemukan dalam teknik memasak tanah air. Daging bebek ditiupkan tekanan angin dengan alat kompresor khusus sampai sedikit mengembang. Hal ini bertujuan agar kulit terlepas dari daging sehingga didapatkan tekstur kulit yang renyah ketika dimasak sekaligus bumbu yang meresap ke dalam daging. Setelah itu, bagian perut bebek akan diisi dengan dua macam racikan bumbu, yaitu rempah kering yang hanya diiris kasar dan rempah masah yang sudah digiling halus. Lubang perut kemudian dijahit agar bumbu termasuk dengan sempurna. Lalu pas, seluruh bagian kulit luar daging bebek harus dibaluri dengan garam sampai merata. Kalau misalnya kita rebus langsung, si kulitnya itu enggak keluar, enggak merekat. Jadi disiram, otomatis kulitnya ikut merekat. Jadi keluar lah kayak pori-porinya gitu. Setelah itu, bebek disiram air mendidih sampai sesekali dijelupkan. Hasbi menyebut, cara inilah yang sebenarnya menjadi kunci utama rasa khas bebek packing setelah nanti dipanggang. Dagingnya terasa empuk di dalam, sedangkan kulit luarnya terasa crispy. Selanjutnya adalah proses pewarnaan. Daging bebek yang sudah setengah matang ini disiram dengan larutan khusus yang terbuat dari air cuka dan gula supaya tampilannya terlihat lebih menarik. Setelah itu, daging bebek berwarna merah kecoklatan ini harus diistirahatkan selama minimal 16 jam sebelum proses pemanggangan. Caranya dengan digantung menggunakan alat khusus yang ditusukan pada bagian sayap dan kepala bebek, lalu diangin-anginkan di ruangan terbuka. Bebek yang telah siap akan dipanggang selama kurang lebih 1 jam. Jika dihitung dari awal membersihkan bebek, total memasak sajian ini butuh waktu sekitar 20 jam. Meski butuh waktu yang lama, seporsi bebek packing panggang lengkap dengan nasi hainan bisa dinikmati dengan hanya 40 ribu rupiah saja. Tetapi tak hanya packing duck lover saja yang menawarkan menu bebek packing dengan harga murah meriah. Kami juga mendatangi sebuah warung makan bernama Bebek Gantung 10 yang cukup legendaris di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sesuai nomanya, daging bebek yang dijual di sini digantungkan berjejer di dalam etelase kaca dan bertuliskan spesial bebek packing. Namun jika diperhatikan, terlihat ada yang berbeda dengan bebek packing di warung ini. Terutama warnanya yang cenderung berwarna coklat. Rupanya, alih-alih dipanggang, daging bebek di sini justru dimasak dengan cara diunggap dan digoreng, serta disajikan dengan aneka sambal pedas sebagai penampingnya. Tak heran, bebek packing selera lokal ini pun justru banyak digemari. Karena dengan harga kaki lima, namun rasa yang didapat tak kalah dengan kualitas bintang lima. Rasa juga ada bedanya nih, kalau yang itu kan agak-agak manis aku ngerasain. Dan ditambah sausnya pun dari saus kayak Cina gitu. Kalau yang bebek packing yang sepuluh, itu lebih konsepnya ke sambal, Pak. Pokoknya sambalnya mantap. Dengan sajian yang tampak sangat lokal, dilengkapi dengan serundeng. Rosie menyebut, hal ini tercipta dari ketidak sengajaan. Rosie yang awalnya berjualan bebek packing orisinil, merasa ada yang kurang dari citarasa sajian tersebut. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk mengubah konsep perjualannya. Bebek packing pun diolah dengan racikan bumbu lokal dan dijual dengan harga yang lebih merakyat. Hasilnya pun sungguh di luar dugaan. Bebek packing goreng buatan Rosie berhasil membuat pelanggannya ketagihan. Meski begitu, ada satu hal yang sengaja tak ia hilangkan, yaitu ciri khas bebek packing yang dipajang dan digantung di etola sekajak. Hanya sekedar sebagai tampilan yang dapat menarik pelanggannya saja, namun menggantung daging bebek juga dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga kualitas rasanya. Jadi digantung itu, tujuannya tidak lain yaitu untuk mengurangi kadar lemak. Jadi pada saat bebek itu digantung, itu nanti minyak-minyaknya akan turun. Lalu, sebenarnya apa rahasia warung bebek gantung 10 yang bisa menjual olahan bebek packing dengan harga yang murah? Rosie menyebut, pemakaian bumbu lokal memang sangat berpengaruh terhadap ongkos produksinya. Karena itulah, meski memakai bebek packing lokal sebagai bahan, harga satu porsi pun masih terjangkau. Satu ekor bebek utuh ukuran besar bisa dinikmati dengan harga 250 ribu rupiah. Cukup populer di Indonesia, bebek packing di Tiongkok dulunya adalah sajian premium. Berdasar catatan sejarah, bebek packing panggang adalah makanan favorit anggota keluarga kerajaan sejak zaman dinas Timing sekitar abad ke-13. Saat itu, bebek packing dianggap bukan sekedar makanan biasa, namun sudah menjadi simbol tahta tertinggi dalam hasanah kuliner Tiongkok. Sehingga, tak mengherankan, selama ratusan tahun makanan ini begitu terjaga di lingkungan istana dan tak semua orang bisa menikmatinya. Barulah pada tahun 1416, ada sebuah restoran bernama Bian Yifang menawarkan menu bebek packing ini. Setiap saat itulah, orang dari kalangan biasa bisa membeli dan menikmatinya. dan menikmatikan kelezatan makanan ini. Menu bebek packing pun akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Dalam filosofi Tiongkok, hidangan bebek packing bisa mewakili sebuah kesempurnaan kehidupan yang dilambangkan dari semua unsur-unsurnya. Selain bebek adalah wujud dari kesetiaan, warna merah coklat keemasan, melembangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Sedangkan rasa daging yang empuk dan kulit tipisnya yang gari, seolah menjadi elemen Yin dan Yang yang seimbang. Terima kasih telah menonton!